Rencana kepindahan Rio Febrian dan keluarga akhirnya terlaksana. Dan kemarin tim Entertainment News berkesempatan untuk menemui Rio dan keluarga sebelum berangkat ke Jogja dan menetap untuk selamanya di kota pelajar tersebut. Ya pagi ini gue lagi persiapan mau pindah ke Jogja. Jadi nanti berangkat sebentar lagi kita naik kereta pokoknya. Seru lah. Ya kemarin udah packing, udah dibawa semua barang-barang yang ada di dalam rumah ini. Nggak semua sih. Sebenarnya dikit-dikit doang dibawa ke sana karena di sana juga baru. Terus mobil juga kemarin udah diangkut. Semuanya sudah selesai tinggal kita bawa diri ke sana. Kepindahan Rio dan keluarga ke Jogja memang telah direncanakan sejak lama. Namun tetap saja terserip perasaan sedih karena harus berpisah dengan orang-orang terdekat yang berada di Jakarta. Terlebih melihat anak-anaknya yang juga turut bersedih karena harus berpisah dari teman-temannya. Sedih sih apa ya. Pak, nyampur sih sebenarnya perasaannya excited juga karena pengen tahu sesuatu yang baru lagi di sana. Tinggal sana juga gue belum tahu nih kayak gimana gitu kan. Mencoba sesuatu. Tapi ya itu justru yang dicari sesuatu yang baru. Excitement yang baru. Fungsi ruangannya masih tetap sama. Yang Melo yang nomor satu. Mau pindah. Kalau ini kan masih nomor satu udah Melo. Sebenarnya mereka excited sih sebenarnya pindah ke Jogja. Cuman begitu sama teman-teman, kakak-kakaknya, keluarga gitu jadi suka aja gitu. Saat keberangkatannya ke Jogja, rupanya Rio memilih mengajak keluarganya berangkat dengan menggunakan transportasi kereta api. Lantas apa yang membuat Rio lebih memilih menggunakan jasa kereta api dibandingkan menggunakan pesawat? Yang jelas bisa lebih cepat mengantarkan mereka sampai ke kota tujuan akhirnya di Jogja. Sebenarnya waktunya juga jauh, jauh lama. Karena naik pesawat ke Jogja itu cuma 45, 50 menit lah udah sampai. Cuman karena emang kita juga pindahan gitu. Terus sampai di sananya juga memang santai gitu kan. Karena barang-barang tuh akan sampainya besok. Nanti kita sampai sore, mobil sih sampai sih. Mobil, dua mobil yang gue kirim itu sampai. Jadi gue aktivitas sana udah pake mobil, yang mobil di Jakarta, mobil gue gitu kan. Tapi barang-barang tuh emang nyampainya besok gitu. Jadinya gue pikir, kita santai aja lah jalan-jalan sama nyokap gue juga kebetulan ikut gitu kan. Jadi yaudah santai naik kereta juga, gak ngejar apa-apa juga.